Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara Dan di kesempatan kali ini, gue mau berbagi ke kalian semua tentang pengalaman gue Dalam melakukan yang namanya shiny hunting ya, atau shiny hunt di game Pokemon Dan ini adalah sesuatu yang pertama kali gue lakukan Seumur hidup gue bermain game dan juga sepanjang karir gue di dalam youtube gaming ya Jadi shiny hunt itu sendiri adalah proses dimana kalian berusaha mencari sebuah Pokemon yang warnanya beda Dan ini bisa dibilang sangat langka Karena untuk menemukan Pokemon yang warnanya berbeda tersebut Kalian itu chance-nya hanyalah 1 banding 4096 atau 0,025% untuk menemukannya Jadi bisa dibilang ini salah satu game gacha tergila yang pernah gue lakukan seumur hidup Karena untuk menemukan Pokemon ini, kalian itu butuh 4000 kali kesempatan sekian Dan potensi untuk menemukannya hanyalah 1 dan itu pun kalau hoki ya Jadi butuh hoki yang sangat besar sekali Dan dalam melakukan proses shiny hunt ini, benar-benar kesabaran itu sangatlah diuji teman-teman ya Kesabaran, tekat, kegigihan dan juga determinasi Dan tidak hanya itu saja Dalam melakukan shiny hunt ini Karena gue lakukannya dalam live Dan bisa dibilang orang beda-beda hokinya Ada beberapa orang yang lebih beruntung Dan untuk di saat ini gue bisa Membilang ya, gue bisa menyebutkan kalau diri gue kurang beruntung Jadi saat dilakukan secara live Itu banyak sekali yang meragukan Lalu Menyuruh menyerah Menyuruh mundur Dan juga Apa namanya Merendakan ya Dan juga Membuat kita sedikit down Dan Membuat kita Memutuskan untuk stop dan tidak melanjutkannya Tapi pada akhirnya Terus gue lanjutkan untuk proses Mencari Pokemon langka ini Dan Di 4179 Percobaan Yang kira-kira itu memakan sekitar 130 jam Dan juga Sekitar 2 minggu lebih Makanya kalau kalian yang bertanya-tanya Kenapa gue Nggak pernah live di channel ini Karena gue live-in itu di channel kedua gue Dan Kenapa gue live-in di channel kedua gue Karena Kalau gue lakukan di channel pertama itu Bisa membuat Kalian penonton itu Boring dan bosan Dan yang ada itu Akan mengkompromise algoritma YouTube gue Di channel utama So Itu dia guys Setelah Percobaan Ke 4179 Dimana gue mencari Sebuah Monster Atau Pokemon Yang bernama Yang bernama Cincar Dan dia berwarna pink Akhirnya proses Kesabaran ini Berujung Kepada Penantian Keajaiban yang luar biasa Teman-teman sekalian Monyet pink Ditemukan Ya ini mode sunyunya namanya Sekarang mode sunyi Ada juga yang suka nonton mode sunyi Apanya kalau gue mau bar-bar 6 jam gini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak! 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 Sudah selesai! Sudah selesai! Sudah selesai! Kutukan berakhir guys! Kutukan berakhir coy! Kutukan berakhir! Kutukan berakhir guys! 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dedikasi. Determinasi. Kegigihan. I will never quit. Sampai jumpa. 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 Kalau ini semua sia-sia Tapi itu tidak sia-sia teman-teman Kita live di channel utama This is it guys Ini dia guys Penantian kajayiban guys Tuhan itu ada guys Dan Tuhan gak akan tutup mata Buat orang yang berjuang teman-teman ya Never surrender Kalau kata Bang Jais no limit Be yourself never surrender Kalo kata gue mungkin Gue bisa tambahin Be yourself Never lose hope God does exist That's it man Gila guys Apa janji janji gones Joget Leonash Oke Streamer 1 juta Let's go Untung gak nyerah Bayangin kalau kita nyerah guys Bayangin kalau kita nyerah teman-teman Bayangin kalau kita nyerah guys Sedikit lagi guys Kalau kita memutuskan untuk menyerah Kita akan melewatkan momen kesempatan itu guys ya Jadi ini juga mungkin ini sepele di mata kalian Mungkin ini tidak berarti di mata kalian Tapi mungkin ini bakal jadi pelajaran teman-teman ya Kalau sudah terlalu jauh guys Please Melangkah sedikit lagi guys di depan guys Sedikit lagi guys Mungkin itu momen yang bakal merubah hidup kalian guys ya Itu mungkin momen yang akan Menjadi turning point dalam kehidupan kalian That's it men 4179 akan Menjadi angka yang Bakal gue kenang teman-teman Angka perjuangan 4179 Kalau kita terlalu cepat dapetinnya juga Kita tidak akan mendapatkan angka seperti ini Dan kita tidak akan tau guys ya Rasanya berjuang Sampai tetes darah penghabisan seperti apa Oke So itulah dia teman-teman Adik-adik sekalian Pencarian monyet pink Akhirnya selesai Terima kasih buat Teman-teman semua yang sudah menemani gue di channel kedua Dan gue mau minta maaf Saat gue menemukan monyet pinknya Itu gue mengumpatkan banyak kata-kata toksik Walaupun dalam bahasa Inggris Karena pada saat itu Sangat sulit buat gue Untuk membendung ya Semua emosi yang sudah terkurung Selama ratusan jam Dan akhirnya semuanya terluapkan begitu saja Walaupun begitu Gue yakin pasti ada beberapa dari kalian Yang menganggap ini sesuatu yang sepele Sesuatu yang hanya buang-buang waktu Dan sesuatu yang sia-sia Namun saat gue mendapatkan monyet pink itu guys Gue merasa semua waktu Dari jam, menit, detik Dan semua energi yang gue korbankan Itu sepadan Karena dari sini Gue mempelajari yang namanya Proses kesabaran Dimana proses kesabaran itu sendiri Bisa diterapkan di dunia nyata guys Dan gue yakin guys Tuhan tidak akan menutup mata Bagi orang-orang yang sabar Dalam mengejar mimpi dan cita-citanya Terima kasih teman-teman semua Gue Brando Winda Undur suara Salam Monyet Pink Bye